Yang terhormat para anggota Dewan hadirin yang kami muliakan, marilah kita memasuki acara terakhir rapat paripunan Dewan hari ini, yaitu permohonan perpanjangan waktu pembahasan rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Berdasarkan laporan pimpinan Komisi 2 DPR RI yang disampaikan pada rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS pada tanggal 14 Maret 2023 meminta perpanjangan waktu pembahasan terhadap rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara sampai dengan masa persidangan kelima yang akan datang. Sehubungan itu, dalam rapat paripunan hari ini, apakah kita dapat menyetujui perpanjangan waktu pembahasan terhadap rancangan Undang-Undang tersebut di atas sampai dengan masa persidangan kelima yang akan datang. Terima kasih. Setuju. Bahwa pemerintah dan DPR memiliki komitmen yang sama dalam penyelesaian tenaga non-ASN atau XTHK II secara adil, kompetitif dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga negara. Dan atensi tidak lanjut RU perubahan Undang-Undang SN ini juga sedang diproses dan harapan kami, Pak Ketua, ini perlu mendapatkan atensi yang cukup karena kita akan memberikan langkah-langkah dan upaya penyelesaian dalam jangka panjang. dan harapan kami ke depan ini kalau ini bisa segera kita proses bersama akan banyak hal yang akan bisa membuat birokrasi jauh lebih efesien dan langkah-langkahnya akan jauh lebih lincah. dari halaman 2 sampai dengan halaman 12 dari penjelasan ini kita sama-sama paham yang penting itu halaman 13, Pak pertanyaannya kapan pemerintah akan melanjutkan pembahasan Undang-Undang ASN jadi semua yang dari nomor 1 sampai halaman 12 kita rangkum saja pertanyaannya di suatu pertanyaan. Kemudian pertanyaan berikutnya, Pak Bapak menyatakan tadi ini juga terkait statement-statement yang keluarkan oleh Menpan R.D. Tata kolah birokrasi, penerapan reformasi birokrasi tematis Tata kolah birokrasi agar besarnya anggaran kemiskinan berdampak optimal Saya tidak tahu, Pak, apa hubungannya reformasi birokrasi dengan anggaran kemiskinan termasuk juga penghematan Rp500 triliun yang Bapak sampaikan di media sosial Coba Bapak jelaskan dengan saya apa yang berdampak terhadap penerapan reformasi birokrasi tematis ini lebih penting daripada melakukan revisi Undang-Undang Karena semua yang Bapak ceritakan ini, Pak hampir mustahil dilakukan Coba saya contohkan lagi, Pak ya Penguatan tata kolah birokrasi merespon mengawasi hal-hal Bisa sesuai arahan presiden berdampak serius terhadap masyarakat Bagaimana caranya, Pak? ASN ini, Pak, dari Sabang sampai Merauke itu Yang Bapak jelaskan tadi, koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Mereka lebih dengan mendengar dengan Menteri Keuangan daripada Menteri Dalam Negeri Tidak ada yang tidak takut, Pak, Menteri Keuangan Peningkatan investasi Reformasi berokasi memperkenalkan Menteri Penderapan Omnibus Telah meningkatkan kompetitif Post Index Untuk melipat gandakan prestasi Balik lagi, Pak Kalau Undang-Undangnya tidak diperbaiki Gimana cara, ya, Pak? Ini kan kita membuat Semacam narasi Yang tidak mungkin kita lakukan Lagi, Pak Transformasi digital Apa yang dilakukan diidekan ini baik, Pak Kita semua masih digital Memang Platform digital kita ini banyak sekali Banyak sekali Tapi untuk mengintegrasikannya Saya rasa butuh 25 tahun, Pak Kalau Bapak ingin melihat bagaimana tingkat Kesulitan kita Coba Sinkronisasi dulu Sistem aplikasi Pengusulan Anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Itu ada Banyak sekali itu Ada tiga Simpulkan jadi satu Dan tiga-tiganya ada Di Kementerian Keuangan Tidak mungkin Tidak ada yang tidak tahu disini Keluasa Bapak-Bapak yang bekas Bupati dan Wali Kota Dan Gubernur disini Tahu semua kan Sudah itu Nah Saya rasa itu saja dulu Ketua Semoga Tadi bisa dijawab Baik dan benar oleh Saudara Menteri Terima kasih Dalam rangat penguatan sistem merit Dalam manajemen SN Komisi DPRRI Dan Kementerian Keuangan Sepatah untuk mengajukan Pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 11 Tentang apa Tersilin negara Ya harus tujuh Karena sudah dibahas Juga juga Terus diripin Tengah Ya 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 sedikit Yang nomor 3 itu Itu Saran saya dipertegas Selesainya kapan Ini periode kemarin itu RWISN juga Siapa Yanwar itu Dibikin pangsu Juga gak selesai Ini Kita mau Hanya Apa namanya Meneruskan-meneruskan terus Sampai Berapa periode Terima kasih MNPAN-RB ini Mewakil pemerintah republik Atau berdiri sendiri Nanti Kalau dia setuju Waktu terakhir Kali ditanya Ya saya setuju Pak Presiden gak setuju Tanya meneruskan Ya gak jadi Barang ini Kalau ditanya dulu Dengan Pak Menteri Apakah Bapak Mewakili pemerintah Republik Indonesia Setuju Untuk melanjutkan Pembahasan ini Kalau gak setuju Gak bisa kita Tulis disini Jadi ini kan Kita tanya nih Kalau setuju Berarti kita ketop Tadi saya sudah Menyampaikan setuju Itu Sudah Mewakili pemerintah Sudah Tulis aja disitu Pak Meseja dan Pembahasan Pembahasan Republik Indonesia Ya Ya gak Kalau tiga ini Kalau gak setuju Berarti kan gak Kita ketop Itu aja Setuju Sudah Sudah Oke